Intro Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih semuanya ya Di video kali ini Bang Buluk akan membagikan tips Nancy City Battle di game Live After ya Kalian simak terus tips ini supaya kalian makin jago nge-Nancy nya ya guys ya Oke sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya ya Biar kalian tau guys kalau Bang Buluk lagi update video terbaru buat kalian semuanya Oke jadi di Nancy itu attachment atau aksesoris itu tidak berfungsi ya guys Jadi yang ACC nya ini gak berfungsi, tapi yang lainnya itu berfungsi ya guys Kayak armor ini semua efek-efek dan total armornya itu masih berfungsi Nah jadi makanya itu Bang Buluk sering bilang ke kalian kalau kalian beli armor Beli aja yang bintangnya tinggi ya, bintang 3 gitu kalau kalian mampu guys Ini karena Bang Buluk lagi miskin ya, lagi kismin Jadi armornya itu bikin sendiri ya guys ya nih Bikin sendiri dan create imun doang sih Opsinya yang lainnya itu standar-standar aja guys Oke nah karena tadi aksesoris itu tidak berfungsi ya Untuk armor, aux, dan senjata guys Jadi bisa dibilang karakter kita itu kena nerf ya Kalau lagi di Nancy Nah sedangkan drone itu tidak kena nerf guys Nah jadi disini poin pentingnya ya Kalian wajib bikin drone ya Kalau di Nancy wajib banget punya drone guys Jadi kalian bikin Kalau Bang Buluk saranin kalian buat yang combat drone ya Oke jadi disini combat drone Bang Buluk itu Damagenya kalau gak salah 88 ya guys ya Nah terus Bang Buluk itu ambil buff ini Yang nambah attack jadi 90 ya Pokoknya kalian kalau build drone minimal attacknya itu bisa tembus sampai 90 ya guys Terus kalian bikin combat drone ya Ini yang combat drone ini soalnya tembakannya itu fire machine gun guys Kalau drone-drone yang lainnya itu masih basic ya Nah untuk tips dari dronenya sendiri kalian bisa cek di link deskripsi ya Nanti Bang Buluk cantumin Nah disini Bang Buluk cuma ambil yang firing enhancement Dan juga attack enhancement ya Dua ini yang paling penting banget di drone guys Biar drone kalian itu sakit banget ya di Nancy Nah jadi karena aksesoris kita tidak berpengaruh Jadi kalau digebuk drone itu sakit banget ya di Nancy Kemarin Bang Buluk juga sempat duel Sama orang yang pakai KSG dan Bang Buluk ini cuma pakai A2 Lagi-lagi bikinan sendiri doang ya guys Dan dari 3 kali duel di Nancy Bang Buluk menang semua Jadi menangnya itu bukan karena Bang Buluk nembak orang KSG itu mati ya guys Jadi begitu KSGnya kemarin nyamperin gitu Bang Buluk langsung tempel-tempelin dia Dan drone-nya Bang Buluk ya yang ngebunuh dia itu 3 kali guys Jadi 3 kali duel dan dia itu matinya sama drone 3-3 nya guys Oke jadi disini intinya itu drone penting banget ya Kalian wajib bikin guys Nah untuk shield dan kepala juga itu kalian perhatiin banget ya Soalnya penting banget guys Oke kita ke pasar dulu ya Jadi kebetulan hari ini Garuda menjadi Trade City guys Kalau kalian mau mampir ke manornya Bang Buluk Kalian bisa ke Trade City Garuda dan mampir di Ini Bang Buluk di CP6 ya guys ya Oke nah kita akan melihat-lihat shield dulu ya Oke jadi disini ada armor dan shield Nah untuk shield sendiri kalian wajib bikin yang shield level 3 untuk Nancy ya guys Jadi untuk shieldnya itu suka-suka kalian ya Terserah seleranya kalian gimana Intinya Bang Buluk disini minta kalian buat yang level 3 Kenapa? Soalnya base armor dari shield level 3 itu nambah armornya 6 Beda sama yang level A2 ya guys Yang level A2 ini kan cuma 2 Jadi selisihnya 4 armor Sedangkan di Nancy itu aksesoris tidak berlaku ya Jadi kita butuh banget tambahan armor dari segala sisi ya guys ya Nah jadi tips tambahan dari Bang Buluk disini Kalian bisa beli shield level 1 ya guys ya Kalian cari yang opsinya itu Kursdol guys Kita lihat Nah ini dia ya Kalian bawa aja shield level 1 yang kursdol Jadi fungsinya untuk apa Bang di Nancy? Takutnya gini guys Kalau kalian lagi perang terus kalian ketemu sama karakter yang benar-benar sultan ya Dia pakenya flame armor bintang 3 Pokoknya itu Damagenya itu serem banget ya guys ya Sakit banget Nah itu disinilah fungsinya kursdol guys Jadi kalau memang orang ini impactnya sangat tinggi di Nancy ya guys Kalian bisa pakai kursdolnya Terus kalian bunuh diri ke dia ya Biar dia kena kutukan kursdol gitu guys Biar dia tidak mendominasi dari Nancy itu sendiri Jadi Bang Buluk itu juga bawa shield lagi satu biasanya ya Kalau ketemu musuh yang begitu-begitu Oke tips tambahan dari Bang Buluk ya guys ya Kalian wajib banget pakai kepala di Nancy ini ya guys ya Bang Kagak ada duitnya Bang beli kepala ya Kalian bisa bikin atau kalian beli yang murah guys Kalau emang lagi pengen ngirit ya Kalian mungkin bisa pakai baseball cap juga sudah lumayan ya Karena kita disini cuma ngambil headshot damage reductionnya guys Apalagi Nancy-nya nanti Nancy sniper ya Kalian nggak pakai kepala Itu sekali tembak kenok kalian ya Nah jadi untuk kepalanya kalian mungkin bisa beli yang murah Kalau emang lagi ismin banget ya Nggak apa-apa guys Yang penting pakai kepala jangan nggak pakai ya Nah untuk Nancy sendiri di game level after ini Bang Buluk bikin 3 rollnya ya guys ya Jadi ini rollnya ini bikinan Bang Buluk sendiri deh Biar kalian mungkin paham menjurusnya nanti bakalan kemana ya Di Nancy itu sendiri Jadi roll yang pertama itu Bang Buluk buat Yaitu roll rusher ya Jadi roll rusher ini roll yang untuk ngepush musuh Atau mukul kundur musuh ya Nah untuk bisa menjadi seorang rusher ini Kalian emang harus GG banget ya Untuk PVP ya Jadi untuk armornya memadai Dronenya memadai Dan juga equipmentnya memadai guys Kalian juga harus pintar berkoordinasi sama temen-temen kalian Kalian bisa ngeliat sekitar dan juga saling ngebantu dan ngebackup satu sama lain guys Pokoknya intinya armor dan senjata kalian harus bener-bener udah siap dan bener-bener bagus untuk class ya Nah roll yang kedua yaitu roll support ya Roll yang kedua ini Jadi roll support itu nantinya kalian bakalan ngebantu temen kalian Tapi dari belakang ya guys ya Untuk roll support sendiri ini sering banget Bang Buluk ambil Jadi Bang Buluk itu kadang-kadang kurang pede karena masih pake A2 ya guys ya Untuk armor sih blue armor udah juga gak jauh-jauh banget pasti ya Meskipun beda selisih bintang Nah untuk senjata sendiri yang biasanya Bang Buluk masih kurang pede Jadi Bang Buluk ngambil roll support Nah untuk roll support ini ngapain ya Jadi roll support itu kita ngebantu temen sebisa mungkin dari belakang guys Jadi biasanya Bang Buluk itu lempar hardener dari belakang Ketika temen kita nge-class di depan Bang Buluk lempar hardener Terus Bang Buluk tembak ya Jadi kalian kalau jadi roll support Jangan tembak musuhnya ya guys Kalian tembak dronenya musuh Jadi fungsinya kalian itu dari jauh nembak-nembakin drone-dronenya musuh ya guys Soalnya Bang Buluk bilang tadi ya Damage terbesar di Nancy itu bukan dari karakternya Tapi dari dronenya guys Drone itu orang yang sudah kenok pun masih nembak ya guys soalnya Dan emang drone itu juga damagenya konstan Gak kayak orang ya guys Kalau orang itu kita lompat aja kadang-kadang masih lepas tembakannya dia Tapi kalau drone itu kena terus tembakannya Jadi emang bahaya banget ya drone Nah untuk roll support sendiri kalian bisa pakai AR atau kalian pakai GL ya untuk nge-blast drone-nya itu tadi Jadi utamain kalian hit dronenya ya Jangan hit karakter musuhnya guys Kalian juga wajib nge-revive temen kalian yang kenok-kenok ya Pokoknya disini kalian harus full menjadi seorang support Oke role terakhir yang menurut Bang Buluk ya Ini role terakhir ini role yang paling unik ya guys Yaitu seeker ya Jadi seeker disini maksudnya Bang Buluk yaitu untuk nyolong-nyolong guys Inilah role yang paling unik menurut Bang Buluk ya Jadi kerjaan kalian disini kalian nyolong bendera Nyolong occupation Tapi syaratnya disini juga lumayan berat untuk menjadi seorang seeker Ketika kalian gak pede dengan equip kalian yang mungkin gapnya udah terlalu jauh ya Nah misalnya aja kalian baru naik ke Manor 12 ya Kalian masih pakai Crimson dan musuhnya udah pakai Blue Armor atau KSG Kalian masih belum pede Kalian bisa ambil role seeker ini ya Kalian akan nyolong-nyolong bendera dan occupation Tapi ingat ya guys Untuk syaratnya bisa ngambil role sebagai seeker ini Kalian wajib punya move speed yang tinggi ya guys ya Itu yang pertama ya guys Terus yang kedua itu kalian majib bagus dalam map awareness atau pembacaan map ya guys ya Jadi kalian itu pinter nih Misalnya musuh lagi clash di sebelah kanan Berarti kalian bakalan ngambil jalur yang sebelah kiri untuk mencurinya ya Atau bisa juga kalau keadaan kalian lagi di push Musuh itu pada ke markas kalian Kalian bisa langsung nyolong ke markasnya musuh guys Pokoknya intinya map awareness kalian itu harus bener-bener paham ya disitu ya Nah yang selanjutnya itu kalau bisa nih ya guys ya Kalau bisa sebagai seorang seeker Kalian juga pandai dalam satu versus satu ya Jadi kalau seeker itu kalau satu long satunya kuat banget Itu enak banget udah nyolong-nyolongan dia guys Soalnya musuh itu biasanya ngebegal orang yang bawa bendera itu paling satu orang gitu guys Tapi kalau kalian kuat satu long satunya Itu udah pasti menang sih guys Kecuali untuk yang occupation ya Nah occupation ini kadang-kadang kita ditabrak sama rasernya musuh Kita lagi nyolong ditabrak musuh orang tiga orang empat ya Itu emang agak susah kalau untuk occupation guys Tapi kalau untuk bendera itu kemungkinannya tinggi banget kalau kalian nyolong-nyolong Ingat ya move speed kalian harus tinggi guys Kalian juga bisa ngandalin misdirection dari armor dan juga dari shield Untuk nambah-nambah ya biar mungkin agak sedikit keras kalau ditembak ya Nah oke sekian dulu ya penjelasan Bang Buluk tentang Nancy nih guys Mudah-mudahan kalian bisa dapet pencerahan deh ya Mudah-mudahan agak sedikit paham tentang Nancy Nah jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya guys ya Kalau Bang Buluk ada salah kata Bang Buluk mohon maaf nih Bang Buluk undur diri dulu guys Bye-bye